selamat menikmati 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 Di satu C itu yang diketahui, diketahui adalah diameter sama dengan 35 cm. I-nya bisa kita pakai 22 per 7. Pertanyaannya adalah berapa keliling lingkaran? Kita pasang rumus keliling lingkaran, yaitu kita coba pakai rumus P kali D. Karena diameter diketahui, boleh kita pakai ini. Tinggal kita ganti P-nya 22 per 7 kali diameternya itu adalah 35. Kita bagi 7 ini bagi 7, 1, 35 bagi 7, 5. Tinggal 22 kali 5 adalah 110 cm. Jadi keliling pada gambar 1C adalah 110 cm. Nomor 2A itu, jadi diketahui keliling lingkaran adalah 628 cm. P-nya kita pakai 3,14. Lanjut pertanyaan berikutnya, R-nya berapa? Jadi diketahui keliling P-nya 3,14, R-nya berapa? Jadi kita pasang rumus yang hubungannya dengan keliling lingkaran. Kita pasang rumus keliling lingkaran, yaitu 2 kali P kali R. Tinggal kita ganti keliling lingkaran 628. Kemudian, 2 kali P-nya 3,14 kali R. 628 sama dengan 2 kali 3,14, 6,28 R. Berarti R-nya sama dengan, jadi ini bagi ini. 6,28 dibagi 6,28 R-nya adalah 100 cm. Jadi keliling lingkaran yang diketahui pada 2A6 keliling dan 2A8 itu, jadi jari-jarinya, jadi diketahui ini kelilingnya, 628 keliling ini, ternyata jari-jarinya adalah 100 cm. 2B itu diketahui, jadi diketahui, kelilingnya sama dengan 50 cm. Lanjut, P-nya 3,14. Ditanya berapa R-nya? Jadi ini ditanya berapa R-nya. Kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya, 2 kali P kali R. Tinggal kita ganti keliling dengan 50. Sama dengan, 2 kali 3,14 kali R. 50 sama dengan 2 kali 3,14, 6,28 kali R. Sama tadi, berarti cari R sama dengan 50 bagi 6,28. Berarti R-nya adalah 7,96 cm. Oke, nomor 2C. Pada nomor 2C, gambar 2C itu diketahui, kelilingnya adalah 132 cm. P-nya 22 per 7. Kemudian ditanya R-nya berapa? Kita pasang rumus keliling lingkaran. yaitu 2 kali P kali R. Kita ganti keliling dengan 132. 2 kali P-nya 22 per 7 kali R. Kalau ketemu seperti ini, ini sekali 132 kali 7. Hasilnya adalah 924. 924. 2 kali 22, 44. Kali R. Kembali cari R sama dengan ini. 924 dibagi 44. Hasilnya R-nya sama dengan 21 cm. Jadi gambar 2C itu jari-jarinya adalah 21 cm. 3A ini adalah sebuah pelangi. Dia anggaplah begini. Ditanya berapakah ini keliling setengahnya ini. Setengah lingkaran ini. Berapa kelilingnya. Dengan jari-jari adalah 26 meter. Jadi diketahui jari-jarinya adalah 26 meter. P-nya pakai 3,14. Ditanya berapakah setengah keliling lingkaran. Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran. P-2 kali P-kali R. Dibagi 2 karena setengahnya. Tidak penuh. Nah ini boleh dihilangkan 2-nya. Sehingga tinggal P-nya 3,14. Dikali 26. Sama dengan 81,64 meter. Jadi keliling ini pelangi adalah 81,64 meter. B ini adalah merupakan mainan. Jadi modelnya seperti tadi. Jadi dia berupa mainan. Nah ini mainannya. Jadi ditanya ke dilingnya. Berapa panjangnya dari sini ke sini. Diameternya dia 14. Jadi diketahui. Diameter sama dengan 14 cm. Atau boleh juga pakai jari-jari sama dengan 7 cm. Berarti gunakan bolet P sama dengan 22 per 7. Karena kelipatan 7 ini. Pertanyaannya berapakah keliling? 1 per 2 keliling lingkaran. Jadi ini karena setengahnya. Kita berapa ini? Nah tinggal kita ganti. Pakai rumus keliling lingkaran itu 2 kali P kali R. Karena setengahnya. Berarti boleh ini bagi 2. Nah ini. Hilang. I-nya kita pakai 22 per 7. Kita pakai jari-jari ini. 7. Nah ini juga dibagi 71. Dibagi 71. Tinggal 22 kali 1 sama dengan 22 cm. Jadi ini. 22 cm. Sehingga kelilingnya. Sama dengan 14. Tambah. Jadi keliling mainan. Keliling mainan sama dengan 14. Ditambah 22. Sama dengan 36 cm. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini ada taman berbentuk lingkaran. Kemudian taman ini diameternya 98 meter. Pertanyaannya mau ditanami pohon ini? Jaraknya 11 meter. Pertanyaannya berapa banyak pohon yang ditanami di sekeliling lingkaran ini? Jadi bisa kita tulis ini diketahui. D-nya sama dengan 98 meter. Berarti jari-jarinya 49 meter. Jadi ini jari-jarinya ke sini 49 meter. Tentu kita cari dulu keliling lingkaran. Untuk mendapatkan keliling taman. Karena keliling taman ini sama dengan keliling lingkaran. Nah sekarang keliling lingkarannya. Kita gunakan rumus. Boleh ini 2 kali P kali R. Kita pakai jari-jari. Jadi ini boleh P-nya nanti. P-nya boleh 22 per 7. Nah sekarang 2 kali 22 per 7. Dikali R-nya 49. Dibagi 7 ini. 1 dibagi 7 ini. 49, 7. Sehingga tinggal 2 kali 22 kali 7. Sama dengan 300. Jadi keliling lingkaran. Sama dengan 308 meter. Berarti sama dengan keliling taman. Keliling taman sama dengan 308 meter. Kemudian akan ditanami pohon. Jarak pohon 11 meter berarti banyak pohon. Yang ditanam 308 bagi 11 sama dengan persis 28 pohon. Jadi ini di sekeliling taman ini banyaknya pohonnya adalah 28. Jadi 5A ini adalah gambarnya begini. Oh ini gambarnya. Ya ini gambarnya. Ditanya berapa kelilingnya ini. Nah sekarang panjangnya ini adalah 5 cm. Jadi ini 5 cm. Diameternya ini 5 cm. Berarti ini juga 5 cm. Sedangkan ini jaraknya dari sini 2 cm. Mau cari kelilingnya ini sudah ada 2 cm. Tambah 5 cm. Tambah 2 cm. Tinggal ini keliling setengah lingkaran. Jadi di sini. Diketahui D-nya sama dengan 5 cm. Berarti pi pakai 3,14. Boleh langsung kita pakai rumus keliling lingkaran. Sama dengan pi kali D. Pi-nya 3,14. Kali D-nya 5. Berarti hasilnya tik 15,7. Karena setengah. Setengah kelilingnya berarti ini harus dibagi 2. Sama dengan 7,85 cm. Jadi ini keliling setengah lingkaran 7,85 cm. Sekarang kita cari keliling seluruhnya. Keliling bangun. Jadi keliling bangun. Maksudnya ini. Berarti 2 tambah 5. Tambah 2 tambah 7,85 cm. Sama dengan 16,85 cm. Jadi ini kelilingnya adalah 16,85 cm. 5B ini bangunnya seperti ini. Jadi ada setengah lingkaran yang besar. Ada setengah lingkaran yang kecil. Baru ini ada garis merupakan jari-jari-jari. Ini panjangnya 7, sama ini 7. Ini juga 7. Berarti ini 7. Ditanya kelilingnya. Jadi kelilingnya ini panjang ini. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah sekarang yang ini sudah diketahui. Berarti kita cari dulu keliling yang setengah lingkaran kecil. Dengan jari-jari 7. Jadi keliling lingkaran kecil. Yang ini. Sama dengan. Rumusnya 2 kali pi kali R. Nah sekarang 2 kali. Boleh pakai pi nya 22 per 7. R nya 7. Jadi dari sini ke sini kan 7. Nah ini hilang-hilang. Tinggal 22. 2 kali 22 sama dengan 44. Dibagi 2. Karena ini setengah lingkaran. Bukan lingkaran penuh. Berarti ini sama dengan 22 cm. Ya sekarang untuk lingkaran yang besar ini. Keliling lingkaran yang besar. Sama dengan. Rumusnya juga 2 kali pi kali R. Ganti 2. P nya 22 per 7. Kali R nya. Ini R nya dari sini ke sini. Jual ya ini R nya. Berarti 7 tambah 7. 14. Nah sama dengan. Ini dibagi. 71. Dibagi 72. Tinggal 2 kali 22. Kali 2. Persis sama dengan 88 cm. Jadi ini sama dengan 88 cm. Dibagi 2. Karena setengah lingkaran. Berarti sama dengan 44 cm. Sekarang keliling bangun. Sama dengan. Sudah bisa kita hitung kelilingnya. Ini 7. Tambah ini. 44. Tambah. Ini. 7. Tambah. Ini. Tadi 20. 22. Nah sekarang kita jumlahkan. 7. Tambah 44. Tambah 7. Tambah 22. Adalah. 80 cm. Jadi. Keliling ini. Bangun ini. 5B ini adalah. 80 cm. 5C. 5C itu gambarnya begini. Jadi. Kalau dilihat ini. Ini super 4 lingkaran. Ininya 10. Nah sekarang cari kelilingnya. Jadi ini. 10. Tambah 10. Tinggal ini. Super 4. Keliling lingkaran. Sekarang kita cari keliling lingkaran. Sama dengan. 2. Kali P. Kali R. 2. Kali P. Nya pakai. Karena jari-jarinya 10. R-nya 10. Berarti. 3,14. Kali R-nya. Ini jari-jari ini. Karena kalau kita lanjutkan ini. Jari-jari. 10. Sama dengan. 6,28. Kali. 10. Sama dengan. 62,8. Sintimeter. Dibagi 4. Karena ini. Super 4-nya. Dibagi 4. Sama dengan. 15,7. Sintimeter. Jadi ini. Keliling. Super 4 ini. Super 4. Keliling lingkaran ini. Adalah 15,7. Keliling. Bangun seluruhnya. Jadi keliling. Bangun. Keliling bangun seluruhnya. Berarti 10. Ini 10. Tambah. 10. Tambah. 15,7. 15,7. Hasilnya. Adalah. 35,7. Sentimeter. Jadi keliling bangun ini. Seluruhnya. Adalah. 35,7. Sentimeter. Demikianlah. Pembahasan kita pada. Ayo mencoba. Laman. Lima ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Takah. Takah. Nah Entscheidung. Terima kasih.